selamat menikmati Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin bertanya Saya kan sudah berumah tangga satu tahun dengan suami saya dan dari pernikahan saya sebelumnya ini saya sudah dikarenin satu anak perempuan dan saat ini dengan suami saya juga saya sudah dikarenin suaranya mungkin bisa lebih jelas lagi seperti yang pertama ini jelas baik silahkan jadi saya sudah berumah tangga satu tahun dengan suami saya dari pernikahan saya sebelumnya itu saya sudah dikaruniai satu anak perempuan dan dengan suami saya yang sekarang ini saya pun sudah dikaruniai satu anak perempuan juga yang saya ingin tanyakan Bu ya bagaimana saya menyikapi sikap suami saya yang lebih mementingkan mementingkan keluarganya ketimbang istri dan anak-anaknya gitu karena suami saya itu sebegitu relanya berhutang demi membelikan kebutuhan ibunya seperti obat atau segala keperluannya tetapi untuk keperluan saya sebagai istri dan anak-anaknya itu selalu perhitungan sebentar anda tercukupi kebutuhan anda tercukupi tercukupi hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja artinya tidak sampai kurang masuk rumah sakit tidak ada obat tidak ada makan tidak kan tidak maksudnya kebutuhan sehari-hari saja memang sudah tercukupi tapi perhitungan seperti itu setelah itu jadi suami saya itu hanya memberikan naskah keperluan kebutuhan seperti memasak kebutuhan rumah saja tapi untuk kebutuhan pribadi saya dan anak-anak itu selalu diperhitungkan perhitungkan itu tidak dikasih seperti apa kebutuhan seperti apa pribadi itu misalnya saya meminta untuk kebutuhan anak seperti susu anak tempers jadi hanya diperhitungkan jadi satu bulan ini harusnya segini tapi cukup kan kalau pun kurang kadang saya suka minta tapi saya tidak berani karena selalu diperhitungkan jadi saya memaksa untuk meminta ke orang tua saya bukan dengan memaksa maksudnya saya terpaksa untuk meminta ke orang tua saya kalau diminta marah suami iya dia selalu bilang kenapa sudah habis harusnya kan target itu kan satu bulan habis segini-segini begitu ya tidak marah kan dia hanya sekedar bertanya gimana bu ya tidak marah-marah kan tidak menuduh marah tidak menuduh marah banget sih enggak dia cuma kayak dengan nada tinggi dengan sikap yang sinis sikap yang sinis nah terus udah gitu suami saya tuh selalu menutupi jika dia tuh kalau menasih uang ke ibunya tuh selalu ditutupi tanpa si pengetahuan saya akhirnya saya tahu dari status-status maaf status-status sosial medianya si ibu saya ini baik baik saya selalu memandalkan oleh suami saya dan abang suami saya itu selalu memberi kepada mertua saya gitu jadi saya tuh dari nanti ada reka sendiri untuk apa? memberikan mertuanya apa? untuk obat segala macam gitu? ya keperluan seperti kayak obat kuota internet atau kebutuhan sehari-hari gitu pokoknya yang menjadi kebutuhan dari si ibunya tanpa si pengetahuan saya jadi saya hanya tahu itu dari status-status sosial medianya si mertua saya ini gitu nah yang saya ingin tanyakan juga apakah suami saya itu bersikap apa di atas sama dengan saya suaranya hilang suaranya posisi mic-nya kayak tadi jadi yang saya ingin tanyakan itu itu kan saya menjadi ada rasa cemburu rasa cemburu tersendiri apakah itu termasuk adil sikap suami saya kepada seorang istri dan anak atau bagaimana buat begitu baik baik masya Allah anaknya anak siapa? gimana? anaknya anak siapa? anak suami kan? iya jadi anak suami suami yang sekarang saya dikaruniasan tidak maksudnya anak susu apa anak untuk siapa ini? anaknya dia kan? gimana? anaknya dia anaknya suami kan? anak suami juga kan? yang dimaksud anak tadi oh baik 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 terima kasih dan dia dan dia bukan dolim kepada Anda bukan tidak memberi nafakah kepada Anda bahkan juga memberi yang menurut pengakuan Anda cukup kalau kurangpun saat ini diminta juga ngasih dan sepertinya memang beliau itu ada ada satu kelebihannya yaitu mengikatannya dengan ibundanya sangat luar biasa dan itu tidak akan bisa dipisah sampai kapanpun dengan datangnya siapapun tetap tidak bisa nah ini yang harus Anda fahami makna ini dan kemudian kalau kita amati Anda ini mungkin harus harus betul menhatah hati kalau itu berkembang adalah satu sifat yang tidak terpuji bahkan mungkin sebagai seorang istri malah mendukung itu kan diberikan ibundanya diberikan ibundanya ibundanya dia suami dan yang Anda bahas ya pasti juga anaknya suami mustahil anak itu tetap anak sampai kapanpun jadi tentu mungkin kemampuan suami ya seperti itu dia pengen membagi riski sehingga dengan keluarga bisa kalau dengan istri bisa membatasi dengan anak bisa membatasi tapi dengan permintaan ibunda mungkin dia tidak bisa karena begitu hormatnya dengan ibundanya saya sanjung itu laki-laki yang hebat jadi sebagai seorang istri kepada siapapun istri dimanapun jangan sampai punya sikap seperti ini itu hal yang tidak terpuji bagi Anda saya ingatkan tanda cinta saya kepada Anda nah kemudian suami Anda tidak memberitahu kepada Anda Anda punya sifat seperti itu tidak perlu dikasih tahu memang kalau dikasih tahu Anda pun tidak mendukung Anda malah kelisah Anda cemburu cemburu itu yang normal cemburu pada cemburu itu untuk berlomba karena Anda cemburu suami Anda kok baik sama ibundanya Anda ingin mengambil hati suami Anda kan oh gampang sederhana caranya Anda ngabdi kepada ibundanya yang lebih istimewa nanti suami Anda jatuh cintanya kesikian kalinya kepada Anda itu cara caranya orang cerdas begitu saya ingatkan kepada Anda ini kalau Anda dengan ibundanya baik tiba-tiba Anda nyisihkan sesuatu apa? habis dia karena ngerti istrinya suka memberi maka akan diberi lebih karena Anda tidak pernah memikirkan ke sana makanya ngasih tahu ngasihnya pun tidak ngasih tahu kepada Anda jangan-jangan malah dilarang ini jadi ini pelajaran buat Anda dan ini sengaja saya ingatkan agak keras begini karena demi kebahagiaan Anda intinya bahwasannya apa tercukupi dan cukup itu sendiri adalah bisa saja disesuaikan artinya bukan Anda menganggap cukup oh tidak cukup Bu ya yang Anda ukur adalah orang yang lebih dari Anda kepentingannya kebutuhannya belanjanya di tempat yang mahal-mahal tapi kalau orang sekelas Anda kemudian kalau dianggap cukup sudah cukup ada pun nanti masa depan bagaimana mungkin suami Anda juga sudah menabung untuk masa depan itu anaknya juga dari nasabnya dia kan mustahil akan ditelantarkan seorang bapak yang baik sama ibunya itu sangat mustahil kalau dia tidak baik sama anaknya dan rupanya Anda dengan anaknya diperlakukan sama berarti bukan karena dia ingin berbuat dolim Anda juga diperlakukan sama dengan anak Anda ini nasihat kami kepada Anda jangan Anda merasa risih dengan perilaku itu bahkan mulai hari ini harus berani mendukung kepada suami Anda suami Anda istimewa berkah dan memang yang kami khawatirkan munculnya laki-laki yang punya sifat seperti Anda atau wanita sifat seperti Anda apa itu? seorang laki-laki melarang istrinya untuk dekat-dekat sama bapak ibunya ini adalah laki-laki yang mengajari kekurang ajaran seorang istri yang tidak senang suaminya baik-baik sama bapak ibunya maulatumillah bahkan tidak sampai di situ tidak melarang baik kepada adik-adiknya juga sehingga sampai ada kalimat yang Anda ucapkan apakah adil? wah adil sangat adil seperti itu kenapa? karena ini bukan seperti suami istri dua Anda dengan ibunya kalau istri dua ya keadilannya jelas berhasil dapat satu-satu seratus-seratus seribu-seribu kan begitu kecuali harus saling rela tapi kalau dengan ibu bebas dia karena bukan adilnya harus bagi satu banding satu tidak ibu-ibu ibu-ibu sampai kapanpun tidak bisa nomor satu sampai nabi siapa yang harus aku mulia siapa siapa orang yang paling berat untuk aku berlakukan baik nabi menjawab kepada seorang laki-laki ibumu siapa lagi ibumu siapa lagi ibumu berkali-kali maka kepada wanita semuanya dukunglah suamimu untuk selalu berbuat baik kepada suwa istabai bunda ayahandanya dan adik-adiknya maka saat itu Allah akan titipkan cinta yang luar biasa kepada anda dan jangan sekali-kali mengganggu langkah mereka untuk mengabdi karena apa sebagai seorang laki-laki punya tanggung jawab kalau dia punya adik perempuan tidak punya nafak tidak punya riski nafakah jatuh ke anak laki-laki kok bapak ibu jatuh ke anak laki-laki makanya kalau kita perjauh dana warisan kenapa satu banding dua karena tanggung jawab laki-laki besar seperti itu jadi Islam itu indah sekali maka jangan sampai anda menjadikan tidak indah karena sifat anda tidak jangan katakan tidak adil lagi jangan katakan tidak adil jangan katakan kenapa suami menyemihkan kalau anda sudah berubah sifat pasti bahkan mungkin suami anda akan memberi kepada ibu undanya melalui tangan anda agar semakin cinta mertua kepada anda tapi karena anda tidak punya sifat semacam itu maka tidak pernah anda dimintai tolong karena anda sifatnya seperti itu semoga Allah merubah sifat anda anda menjadi wanita yang soleh mendukung suami untuk berbuat baik kepada kepada ibunda dan ayah dan kepada siwami juga saya kebalikannya suami hendaknya senantiasa membantu istrinya agar bisa baik dengan bapak ibunya dan saudara-saudarinya itu rayuan yang dahsat yang jarang yang tidak bisa dikalahkan dengan apapun karena apa rayuan itu langsung yang akan memberikan pertolongan siapa yang mempunyai hati kita yaitu Allah kalau kita merayu seseorang akan mengambil hatinya si fulan sederah remeh belum tentu dapat tapi kalau kita melakukan satu perintah silat rahmi Allah akan titipkan cinta karena Allah itu yang dirayu Allah langsung kita memohonnya kepada kita melakukan baik kepada orang tapi Allah yang akan beri itu cukup insyaAllah mohon maaf mohon maaf Anda berani bertanya karena Anda dipilih oleh Allah akan menjadi orang yang mulia setelah ini biasa kalau bertanya kepada kami kadang saya jewer saya cubit itu adalah karena sayang kami dan biasanya langsung berubah dan setelah itu menjadi menjadi istimewa selamat menikmati selamat menikmati